Intro Itu Joyce Lynn ya, tadi ada pertanyaan satu lagi ya Iya, dari adiknya pendeta Ah, dari adiknya Ibu Nisha Apakah hanya orang yang memelihari sahabat yang mendapatkan keselamatan? Jawabnya adalah sebuah pertanyaan Siapa sebenarnya yang diselamatkan? Ayat ini suka sekali saya pakai Karena ini ayat yang sangat indah Siapa yang diselamatkan? Jawabnya tetap dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16 Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa Melainkan beroleh hidup yang kekal Kisah fasal yang ke-4 Ayat yang ke-12 Di bawah kolom langit ini tidak ada nama lain Yang melaluinya kita mendapatkan keselamatan Hanyalah melalui nama Yesus Kristus Menjadi pertanyaan, apa hubungannya dengan memelihara hari sahabat? Itu adalah atau pemeliharaan akan hari sahabat Adalah salah satu dari 10 perintah Allah Dan kesepuluh perintah Allah ini Diberikan oleh Allah yang mengasihi kita Jadi kalau kita gabungkan tadi dengan Yohanes 3 ayat 16 Karena begitu besar kasih Allah Allah yang memberikan 10 perintahnya ini kepada kita Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal Supaya kalau kita percaya kita tidak binasa Jadi bagaimana? Karena kita selamat oleh karena kasih karunia dan anugerah pemberian Allah Dan percaya kepadanya apakah lantas kita tidak menuruti perintah Allah Ini bergantung kepada kita Apa kita mau menurut atau tidak Kalau kita betul-betul mengasihi dia Yang mengasihi kita Yaitu dia yang memberikan 10 perintah Allah Dan mengasihi kita Mengaruniakan anaknya yang tunggal Maka tentu kita juga akan menuruti perintah-perintahnya Ada satu ayat Dalam satu Yohanes Fasal yang kelima Ayat yang ketiga Sebab inilah kasih kepada Allah Yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya Perintah-perintahnya itu tidak berat Jadi jawabnya apakah orang yang memelihara hari sabat Saya perbaiki sedikit pertanyaannya Pertanyaannya seharusnya adalah Bagaimanakah supaya kita bisa selamat Percaya kepada Yesus Kristus Kalau kita percaya dan mengasihi Yesus Apa sambutan kita Terutilah perintah-perintahnya Bagaimana dengan hari sabat Itu adalah salah satu dari perintah-perintahnya Terima kasih Terima kasih peneta Untuk jawaban yang luar biasa Kita tetap bersemangat Terima kasih